Mas Juhitintek Wawajadaka ilahum fa'agna Gitu ya Mas Juhitintek Wawajadaka ilahum fa'agna Anak jalur jajan Wawajadaka ilahum fa'agna Bapak-bapak harus apa? Ibu-ibu harus tahu Kumpulah ngureng-ngureng Apa itu jelok juga? Malam hijau ngaji Ina laminya sungguhnya orang yang Kalu mengikrakan Meyakinkan diri Rabbuna Allah Rabbuna Rabbun itu Tuhan kami Allah yaitu Allah Apa maknanya Rabbun? Rabbun itu Tuhan yang mencintakan Dan bertanggung jawab Jadi Allah itu sebagai Rabb itu bertanggung jawab Pada kehidupan kita Allah bertanggung jawab itu selanjutnya Dengan sering baca di surat Al-Tukah Wawajadaka ilahum fa'agna Kalau bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga harus hafal ini Wawajadaka ilahum fa'agna Kalau kamu kekurangan Kamu mau kenal sama Allah Mau dekat sama Allah Maka Allah akan memberi kecukupan Jadi tanggal Tuhan Jadi tanggal Tuhan Sambati bujur Masjid itu Wawajadaka ilahum fa'agna Anak jalur jajan Wawajadaka ilahum fa'agna Bapak-bapak harus hafal Ibu-ibu harus tahu Mumpulah ngureng-ngureng Apa itu jalur juga Malam Jadi kalau kita meyakini Jadi Allah itu bertanggung jawab Pada kehidupan kita Jadi harusnya kita gak boleh Yang ngomongnya cemas Karena rizki belum ada Jadi ada rizki Yang sudah tampak Ujungnya Ada rizki yang sudah tampak Jalannya Allah itu maha bertanggung jawab Pada rizki kita Ada rizki kita yang belum nampak juga Dan orang beriman Orang yang bertakwa Tidak hanya percaya Pada rizki yang sudah tampak Tapi juga harus percaya Pada rizki yang belum tampak Rizki kita di masa depan Jadi Kalau saya nanti pensiun Reziki saya gimana? Karena rizki yang tampak Sekarang saya akan gaji Tapi ketika nanti saya pensiun Saya harus percaya pak Bahwa Allah masih menghasil reziki saya Saya harus percaya Rizki saya ke depan Ini saratnya Percaya kepada rizki yang belum tampak Itu satu Yuki, munas, sholat Sholatnya jek Sholatnya dadi Sholatnya jejek Yang kedua Sekarang rizki yang sudah tampak Sebagian dari rizki yang sudah ada ini Kita sodakokan Jangan berharap rizki yang ke depan Yang belum kelihatan Kita butuh rizki panjang pak Makanya kita juga harus Yuki, munas, sholat Mendirikan sholat Yang kedua Sebagian rizki kita Kita sodakokan Jadi Dalam rizki kita itu pak Ada jatah orang lain Paling tidak 2,6 persen Kalau ada orang punya rizki Dimakan semua Tidak ada yang sodakokan Ibarat makan durian Satu kulit-kulitnya Enak gitu Buat kulitnya durian Disambel gitu Dinei Sambel bawang Tidak enak Rabbun Allah Kita meyakini Allah Sebagai Tuhan kita itu Artinya Allah Kita yakini Yang bertanggung jawab Dalam kehidupan kita Jadi kita itu Tidak usah Raku-raku Dengan rizki dari Allah Kita itu harus Percaya Allah Rabbun Taukit Rububiyah Taukit Rububiyah Itu tadi Meyakini Allah Sebagai Tuhan kita Allah bertanggung jawab Pada kehidupan kita Itu namanya Taukit Rububiyah Oh Arti yang kedua Taukit Uluhiyah Apa pak bu? Taukit Uluhiyah Itu Kita yakin Bahwa Hanya Allah Yang harus Kita sembah Kita gak mau Yang lain Maunya Hanya Allah Kalau Diri Jangan Mengatakan Rapengen Liyane Awam Bedane Wang iman Wang ora iman Nek wang ora iman Percaya Rizki Sengketok Tok Nek wang iman Percaya Kepada Rizki Yang belum Kelihatan Yang beriman Yuhminu Nabil Ghoiwi Dengan syarat Apa pak? Sholar Dan So Tako Tis Percaya Terima kasih.